. Menderita Walia, sniper KKB tewas tertembak. TNI Polri amankan senjata SS1 dan 17 peluru. Aparat gabungan tentara nasional Indonesia TNI dan Polri berhasil menembak mati menderita Walia. Penembak JITU atau sniper dari kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Lekagak Telenggen. Selain itu, aparat keamanan juga berhasil merampas senjata api laras panjang jenis SS1 yang digunakan menderita. Turut diamankan satu buah magasin SS1 beserta 17 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Ujar Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpao, Kamis 1642020. Menurut Paulus, senapan dengan nomor JAT 695381 ini merupakan hasil rampasan di pos polisi kulirik puncak jaya pada tanggal 4 Januari tahun 2014. Kondisi senjata tersebut, menurut Paulus, terlihat sangat terawat, bersih, dan tanpa cacat. Sementara itu, menderita dilaporkan tertembak saat terjadi kontak senjata di Gunung Botak, Distrik Tembagapura, Mimika. Jumat 1042020. Saudara menderita ini dikenal sebagai sniper di kelompok Lekagak Telenggeng. Kata Kapolda didampingi Pangdam 17 Cenderawasi Myjen TNI Herman Asaribab di Aula Mako Brimopion B. Paulus mengatakan. Sejak Maret hingga April tahun 2020, aparat telah berhasil menembak tujuh anggota KKB dalam sejumlah insiden kontak senjata di Kabupaten Mimika. Pertama, empat KKB tewas dalam kontak senjata dengan Satgas TNI Polri di didaerah Wini. Distrik Tembagapura pada tanggal 15 Maret tahun 2020. Tiga pucuk senapan laras panjang jenis R-15, AK-47, dan Thomson. Disita dari tangan KKB. Senjata itu merupakan rampasan dari sejumlah pos dan polsek. Paulus menjelaskan. Senjata jenis R-15 dirampas KKB saat menyerang polsek Pirime pada tanggal 27 November tahun 2012. Lalu, dua anggota KKB tewas dalam kontak senjata di Jalan Transnabire. Kampung Jayanti, Distrik Iwaka, pada tanggal 9 April tahun 2020. Dua anggota KKB itu terlibat dalam penembakan di kantor PT Freeport Indonesia di Kuala Kencana pada tanggal 30 Maret tahun 2020. Penembakan itu menewaskan satu pegawai Freeport Indonesia asal Selandia Baru bernama Graim Thomas Weal. Satu KKB yang tewas bernama Tandi Kogoya, merupakan eksekutor penembakan di kantor PT Freeport Indonesia. Kata Paulus. Sehari setelahnya, TNI Polri menewaskan anggota KKB di Gunung Botak, Distrik Tembagapura pada tanggal 10 April. Jadi yang tewas itu namanya menderita walia, dia penembak jitu di KKB, kata Paulus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.